Saudara anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna dengan membacakan syair lagu Iwan Fals yang berjudul Bungkar. Ia mengkritik situasi Indonesia saat ini yang dinilai seperti Orde Baru. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Penggalan lirik lagu Bungkar milik Iwan Fals ini disampaikan anggota DPR fraksi Partai Demokrat Santoso saat menginterupsi dalam rapat paripurna. Santoso bilang ingin mengingatkan pimpinan DPR agar tidak sekedar jadi petugas tempel untuk kebijakan pemerintah. Ia juga menyebut situasi saat ini sama seperti Orde Baru. Begitu sangat memerihkan. Janganlah kita di DPR ini seperti era Orde Baru, di mana DPR benar-benar sebagai cap stempel apa yang dilakukan oleh pemerintah selalu yes, selalu oke, sementara bertentangan dengan nurani dan kehendak rakyat. Sementara anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasar Ibo bilang sebagai oposisi, Partai Demokrat seharusnya bisa lebih aktif menyampaikan solusi alternatif ketimbang hanya mengkritik. PDIP juga menilai Partai Demokrat sebagai partai oposisi tidak memberikan kritikan yang membangun. Menurut saya sih, ya itu disampaikan pada diri sendiri jadinya ya kan. Bukan kemudian meratapi peran oposisi yang dilakukan, Bukan itu kesannya meratapi diri sendiri. Ya lu berbuat dong, lu kasih dong alternatif apa. Kalau you nggak suka dengan kebijakan A yang dikeluarkan pemerintah, you keluarkan alternatif B dong. Kritikan Partai Demokrat kepada pemerintah memang cukup sering dilakukan akhir-akhir ini. Mulai dari kritikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhono yang menyebut, ada yang mengatakan zaman dulu nggak ada pembangunan infrastruktur. Nyatanya banyak. Ya kita nggak perlu diapresiasi, tapi jangan mengatakan ini kehebatan kita. Satu tahun bunting kita. Kemudian juga ada pernyataan lagi dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhono yang juga sempat menyampaikan kritikan ini di tengah rakernas Partai Demokrat beberapa waktu lalu. Saat itu SBI menyebut, saya harus turun gunung menghadapi pemilu 2024 karena mengetahui ada tanda-tanda pemilu 2024 tidak jujur dan tidak adil. Saudara politisi Partai Demokrat belakangan memang kompak mengkritik dan nyinyir terhadap pemerintah. Tidak hanya tudingan SBI mengenai tadi kecurangan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil, ada juga penyataan AHY Jokowi ini tinggal gunting pita. Nah kini ada yang terbaru, anggota DPR, fraksi Demokrat, mengkritik lewat lirik lagu bongkar milik Iwan Fals pada saat rapat paripurna di DPR. Nah apakah kritik dan nyinyiran elit Partai Demokrat ini merupakan manuver politik menuju 2024? Sudah bergabung bersama kami sore hari ini dengan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Ujang Komarudin. Selamat petang, Bu Ujang. Selamat sore, Mbak Alde. Bu Ujang, ini belakangan ramai ya Partai Demokrat. Mulai dari ketua majelisnya, ketumnya, sampai sekarang di rapat paripurna juga nyanyiin lagu bongkar. Meskipun ini dibaca liriknya, sebenarnya ini tujuannya untuk apa sih? Ya, ini kan ada pengalaman di masa lalu, Mbak Alde. Kita tahu bahwa di masa pemerintahan PSB di 10 tahun, itu PDIP menjadi oposisi. Dan ketika PSB tidak bisa mencalonkan kembali karena sudah 2 priode, maka priode berikutnya, yaitu 2014, PDIP menjadi pemenang pemilu. Nah, oleh karena itu saat ini, situasinya kan berbalik. PDIP menjadi pemerintah, lalu Demokrat menjadi oposisi. Oleh karena itu, ya kalau posisi oposisi, kalau ingin mendapatkan simpati publik, ya maka harus kencang, mengkritik pemerintah. Ya itulah yang harus dilakukan. Jadi artinya ini adalah pantun balasan yang ditunggu-tunggu Demokrat selama 10 tahun? Ya, saya rasa seperti itu. Karena begini ya, politik itu ketika posisinya menjadi oposisi, ya tugasnya mengkritik. Tetapi kritiknya yang konstruksi, itu yang penting. Tapi kalau kritiknya mengada-nada, menduga-duga, itu yang menjadi persoalan. Nah, orang kenal itu saya melihat, partai oposisi dengan partai pemerintah, katakanlah, itu bagaikan dua bejana yang berbeda. Nah, kalau partai oposisinya itu kuat, maka itu asal hal yang positif, yang baik. Artinya kebijakan pemerintahnya itu lemah. Jadi karena lemahnya kebijakan pemerintah, dianggap tidak pro-rakyat, maka oposisilah yang akan kencang mengkritik. Dan ini akan menaikkan elektabilitas Demokrat. Nah, di saat yang sama, jika pemerintahnya kuat, dan kebijakannya bagus, maka oposisi ya akan lemah. Kalau gitu, kritikan dari Partai Demokrat hanya memang benar-benar dilakukan oleh Partai Demokrat atau justru ada partai-partai lain yang kemudian membuat akhirnya Partai Demokrat berani untuk kritik? Selama ini kan cuma ada dua partai ya, Demokrat dengan PKS. Karena seluruh partai yang lainnya itu ada dalam koalisi pemerintah Pak Jokowi. Jadi memang hanya meninggalkan Demokrat dan PKS. Nah, kita tahu bahwa Demokrat punya calon. Bisa calon cawapres atau cawapres, katakan AHY. Maka untuk mendongkrat popularitas dari Demokrat dan AHY yang melakukan kritikan-kritikan terhadap pemerintah. Kenapa? Karena pemerintahnya membuat kebijakan-kebijakan yang tidak pro-rakyat. Oke, jadi maksudnya? Seperti misalkan kenaikan BBM. Silahkan. Ya, itulah yang menjadi momentum bagi partai oposisi seperti Partai Demokrat untuk mendapatkan simpasi publik. Ujung-ujungan nanti akan mendapatkan elektoral di 2024 nanti. Jadi maksudnya Bung Ujang adalah memang ini sengaja dilakukan untuk menaikkan elektabilitas kembali Partai Demokrat supaya nanti publik yang tidak dalam tanda kutip mungkin tidak kurang puas atau tidak puas, maka itu akan mengerus ya pemilihnya ke Demokrat atau oposisi. Ya, kan begini. Yang jelas, ketika rakyat itu terluka, ketika rakyat itu susah, ketika itu menderita, maka harapannya ada pada partai yang memperjuangkan. Nah, Partai Demokrat dianggap yang memperjuangkan itu. Ya, padahal ya sama-sama ya membangun penciptaan untuk membangun elektabilitas. Baik, jadi ini adalah langkah dari Partai Demokrat untuk menaikkan elektabilitas jelang pemilu 2024. Makanya beberapa belakangan ini banyak manuver-manuver yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Terima kasih, Bung Ujang. Sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Saya selalu.